Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Zodiac Rian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membacakan kabar baik Untuk teman-teman Gemini di bulan Mei tahun 2021 Nah, apakah kabar-kabar baik Yang akan teman-teman Zodiac Gemini dapatkan Di bulan Mei tahun 2021 ini Simak videonya sampai akhir Supaya kamu bisa tahu Kabar-kabar baik apa saja Yang akan teman-teman Zodiac Gemini dapatkan Di bulan Mei tahun 2021 ini Dan langsung saja Kabar baik yang pertama Di sini kalau bisa saya katakan Ibarat kata Kamu itu seperti bejana yang ada di dalam kartu ini Yang artinya di bulan Mei tahun 2021 Teman-teman Gemini akan mendapatkan Beberapa perubahan-perubahan Yang arahnya ke yang positif Di dalam kehidupan teman-teman semua Dan bahkan bisa saya sampaikan Di bulan Mei akhir Ketika menjadi bulan di mana kelahiran kamu Di situ kamu bisa mengevaluasi diri kamu Sehingga kamu bisa mendatangkan Kebaikan-kebaikan yang maksimal Terutama di dalam kehidupan kamu Dan tentu saja di sini Kamu akan mendapatkan Keberkahan-keberkahan yang lainnya Salah satunya adalah tentu saja Dari sisi keuangan Dari sisi keuangan mungkin bisa dikatakan Keberkahan yang kamu dapatkan ini Tidak terlalu besar Tetapi setiap hari itu ada Jadi rezeki kamu itu setiap hari itu Mengalir terus dan itu bisa dikatakan Adalah rezeki yang sangat luar biasa Karena apa? Titik rasa syukur terhadap rezeki kamu itu Bukan berada dari besar kecilnya Tetapi dari berkah dan Intensitasnya Dan tentu saja di sini keberkahan rezekinya kamu dapat Intensitasnya juga kamu dapat Karena apa? Setiap hari selalu saja Ada rezeki-rezeki yang menghampiri kamu Baik rezeki yang berupa keuangan Ataupun rezeki-rezeki yang non-materi Seperti kesehatan Penyelesaian masalah Terhindar dari beberapa hal yang membuat kamu Dalam posisi yang negatif Itu semua terjadi di bulan Mei ini Dan meskipun harus berdampingan Dengan beberapa persoalan Di sini kamu selalu mendapatkan perlindungan yang luar biasa Apalagi memang di bulan Mei tahun 2021 ini Ketika memasuki fase-fase akhir Adalah bulan kelahiran kamu Kamu betul-betul prefer Terhadap hal-hal yang bermanfaat Terhadap kehidupan kamu Dan sisi positif ini Usahakan harus kamu pertahankan Terutama dari segi keuangan yang di mana Walaupun secara jumlah tidak terlalu besar Tetapi setiap hari kamu selalu dijamin Kamu selalu diberikan kecukupan Untuk membuat kehidupan kamu Menjadi lebih baik lagi Karena apa? Di sini dari segi keuangan Bisa saya sampaikan Kerja keras kamu memang sebanding Dengan apa yang kamu dapatkan Dan tentu saja di sini Kamu harus bersyukur Karena apa? Kerja keras kamu ini Tidak ada yang sia-sia Meskipun terkadang ada rasa capek Ada rasa lelah Letih, lesu, emosi, dan sebagainya Tetapi itu semua adalah bagian Bagian dari dinamika usaha dan upaya Yang teman-teman Gemini lakukan Tetapi untuk berbicara hasil Memang hasil kamu sangat luar biasa Dan di sini kerja keras Sama dengan hasil yang kamu dapatkan Dan kabar baik ini Mungkin akan selama bulan Mei tahun 2021 ini Bisa bertahan terus Dan usahakan tetap pertahankan Hal-hal yang baik yang ada di dalam Kehidupan kamu ini Karena apa? Di sini akan ada banyak sekali Tanggung jawab yang akan teman-teman Gemini pikul Ketika memasuki bulan kelahiran teman-teman semua Apalagi di bulan Mei akhir dan transisi Ke bulan Juni tahun 2021 Secara segi tanggung jawab Tentu ada peningkatan Tetapi secara segi kesuksesan Teman-teman juga akan mendapatkan Yang namanya Kesuksesan dalam hal apapun Yang teman-teman rencanakan Di bulan kelahiran teman-teman Gemini Yaitu di akhir bulan Mei Dan di awal-awal bulan Juni tahun 2021 Tetapi di sini Kamu juga harus bisa memberikan Ketegasan Ketegasan terhadap diri kamu Yang artinya ketika ada dua pilihan Pastikan kamu bisa memilih Sesuatu yang memang bermanfaat Yang memang sesuatu itu layak Untuk kamu pilih Dan tentu saja Pikiran kamu yang dewasa Pikiran kamu yang cerdas Saya yakin teman-teman Gemini Pasti bisa Untuk menentukan arah yang baik Di bulan Mei Tahun 2020 Ini Dan untuk poin yang terakhir Di sini saya sampaikan Jangan terjebak Dalam situasi yang membingungkan Meskipun kamu mendapatkan Banyak kabar baik Tetapi ada juga Beberapa faktor Dan juga ada beberapa waktu Di bulan Mei Tahun 2021 Ini Yang dimana Kamu terjebak Dalam sebuah situasi Yang cukup Kebingungan Kalau kamu pengen tenang Maka kamu harus menghentikan Kebingungan-kebingungan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Di bulan Mei Tahun 2021 Ini Dan kurang lebih Seperti ini Kabar-kabar baik Yang akan teman-teman Gemini Didapatkan di bulan Mei Tahun 2021 Ini Ada hal yang baik Jadikan sebagai referensi Ketika ada hal yang kurang baik Seperti kebingungan tadi Dijadikan sebagai bentuk Kehatian-hatian Resonate tidak resonate Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman semua Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Sukses untuk kita semua Amin